Gubernur Aceh Nova Irensya meresmikan dan menyerahkan aset gedung serbaguna Ali Hashimi Universitas Islam Negeri Arani Ribanda Aceh, selasa 22 Maret 2022. Dalam semputannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Aceh merupakan satu di antara prioritas pembangunan Aceh, sesuai dengan amanah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, serta 15 program unggulan Aceh hebat yang dijanangkan. Sektor pendidikan merupakan fondasi utama dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Melalui pendidikanlah kita optimis, generasi muda Aceh akan menjadi pribadi-pribadi yang cakep, religius, kreatif, inovatif, bekerja keras dan berdaya saing tinggi, serta memiliki karakter ke Acehan yang kental, imbuh nova. Wujud dari komitmen pemerintah Aceh tersebut, salah satunya adalah apa yang kita saksikan pada hari ini, yaitu bantuan sarana pendukung pendidikan berupa rehabilitasi terhadap gedung serbaguna alias Shimi Universitas Islam Negeri Araniri, yang kita resmikan pemanfaatannya dalam kesempatan yang berbahagia ini, kata Nova. Kami berharap gedung ini benar-benar dijaga dan dipelihara dengan baik agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap upaya kita menempa dan mendidik generasi penerus bangsa, kata Gubernur. Tak hanya meresmikan dan menyerahkan gedung serbaguna alias Shimi, Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga melakukan penanda tanganan perjanjian hibah barang milik Aceh pada Dinas Kesehatan kepada Universitas Islam Negeri Araniri, yaitu berupa tanah, bangunan, dan inventaris Akademi Keperawatan Cudnya Din. Insya Allah, di bawah UIN Araniri, Akademi Keperawatan Cudnya Din bisa terus menghasilkan lulusan-lulusan yang siap berkarya demi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah yang kita cintai ini. Terima kasih.